Intro Salam saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Dimanapun saudara berada saat ini Salam Transformasi Ketika kita membaca firman Tuhan di dalam kisah para rasul sembilan Disana mengisahkan bagaimana kehidupan seorang Saulus Sebelum dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan yang justlamat Mungkin saudara mengingat bagaimana kehidupan Saulus yang dia dengan gagah berani Mengejar setiap murid-murid Tuhan Yesus Mengejar setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Bahkan dia rela dengan kejamnya, dengan sadisnya Membunuh setiap murid-murid Tuhan Yesus Bahkan dia dengan bangga meminta surat pada saat itu Untuk mengejar kemanapun murid-murid Tuhan Yesus Mengejar orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Untuk membunuhnya dan membantai Tetapi ketika dia berjalan di sebuah jalan yang lurus Tuhan menjumpai Saulus disana Ketika Tuhan menjumpai Saulus disana dengan berkata Saulus, Saulus mengapa engkau menganiaya aku Saudara Saulus berjumpa dengan Tuhan Tetapi apa yang dia terima? Yang dia terima pada saat itu adalah dia mengalami kebutaan selama tiga hari berturut-turut Dia tidak bisa melihat Dia mengalami sebuah kegelapan yang luar biasa Saudara Ketika Saulus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Justru dia mengalami penderitaan Kalau kita membaca kisahnya Ketika dia sampai di tempat tujuan Bahkan orang-orang yang tadinya dia kejar-kejar Sangat terkaget-kaget Melihat Saulus mengalami kebutaan Karena dijumpai dengan Tuhan Yesus Kristus Mereka semua tidak percaya Mereka semua meragukan Apakah benar Saulus sudah bertobat? Apakah benar Saulus sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saudara Dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Saulus percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Justru dia mengalami penganiayaan Dia pun ikut dikejar-kejar Yang tadinya dia mengejar-ngejar murid Tuhan Yesus Sekarang bergantian Justru dia dikejar-kejar Berusaha oleh orang lain untuk dibunuh Saudara Bukan kebahagiaan yang dia terima Tetapi penderitaan dan penganiayaan yang dia terima Kalau kita memberenungkan kehidupan kita saat ini Saudara Adakah kita mau ekstrim sama Tuhan? Adakah kita mau memilih Tuhan Yesus Kristus? Adakah kita mau digarap oleh roh kudus? Saudara Saulus memberi diri digarap oleh roh kudus Ketika dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Dia memberikan dirinya untuk digarap Dia memberikan dirinya untuk diproses Dan namanya penggarapan oleh roh kudus untuk diproses Itu tidak menyenangkan dan tidak mengenakan Saulus yang tadinya bangga dengan pendidikannya Bangga dengan kehormatannya Bangga dengan kekuasaannya Dia harus mengalami penggarapan oleh roh kudus Dia harus mengalami bagaimana diproses Semua yang dia banggakan Semua yang dia sangat sukai dan senangkan Pendidikannya, kekuasaannya harus dipangkas habis Dan harus dimatikan Dia harus kembali lagi dan dia harus dinolkan di dalam hidupnya Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Bagaimana dengan kehidupan saudara? Apakah saudara memberi diri untuk digarap oleh roh kudus? Kalau kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Seharusnya kita rela Memberikan diri kita untuk digarap Karena hidup saudara tidak punya lagi Saudara tidak berhak lagi untuk mengatur hidup saudara Karena hidup saudara sudah diambil Sudah ditebus, sudah dirampas Dan dibayar lunas dengan darahnya Saudara Tetapi yang kita alamin apa? Terlalu banyak orang percaya justru Dia tidak rela memberikan dirinya untuk digarap oleh roh kudus Dia tidak rela dirinya diambil alih oleh Tuhan Dia merasa bahwa hidup ini tetap masih milik dia Dan dia merasa bahwa dia punya hak untuk mengelola waktu hidupnya sesuka-suka hatinya dia Dia tidak memilih kehidupan dia secara ekstrim bagaimana memilih Tuhan di dalam kehidupan ini Dia tidak mau menjalani proses yang diberikan oleh roh kudus Karena proses itu sangat menyakitkan Kita hanya berpikir selama ini kalau kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Hidup kita akan bahagia Karir kita akan naik Ekonomi kita akan dipulihkan Mungkin kita akan kaya Kita akan mengalami orang yang sukses Saudara Inilah filosofi yang kita terima Inilah pengajaran-pengajaran yang kita terima selama ini Yang jujur Pengajarannya tidak alkitabiah Kalau kita belajar dari firman Tuhan Semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Mereka justru harus mengalami proses Dan prosesnya itu mereka harus rela Mengalami penderitaan dan penganiayaan Bisa saudara bayangkan kalau saat ini saudara dikejar-kejar dan ingin dibunuh Saudara Proses kita saat ini mungkin tidak seperti zaman ketika murid-murid Tuhan Yesus Penganiayaan dengan dibunuh secara fisik Tetapi saudara pembunuhan bukan hanya secara fisik saat ini Bagaimana pembunuhan secara batin secara mental kita Saudara Mari Kita harus rela Kalau engkau disakiti oleh sesamamu Kalau engkau dianiaya oleh organisasimu Kalau engkau mungkin tidak dianggap oleh seorang lain Jangan fokus pada mereka Tapi lihat Tuhan mengizinkan ini terjadi supaya diri kita mengalami Proses bagaimana kita dinolkan di hadapan Tuhan Ketika kita nol di hadapan Tuhan Kita tidak ada apa-apanya lagi Justru kita berusaha bagaimana Menghidupkan Tuhan Yesus di dalam diri kita Supaya karakternya muncul dalam diri kita Apa yang kita pikirkan Semua sejalan dengan pikiran Tuhan Apa yang kita lihat Semua sejalan dengan apa yang Tuhan nikmati Apa yang kita perkatakan Semua harus seizin dengan Tuhan Saudara Dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Banyak orang tidak mau mengalami prosesnya Banyak orang tidak mau digarap oleh roh kudus Mereka mungkin mulutnya mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Mungkin datang ke gereja Bernyanyi Memuji Menyembah Tuhan Beribadah Mungkin bisa lima sesi dalam satu hari Atau bahkan menjadi aktivis gereja sekalipun Bahkan lebih dari itu Mungkin seorang pembicara atau pendeta sekalipun Tetapi dia tidak pernah mau diproses oleh roh kudus Dia tidak pernah mau merasa bahwa dirinya itu mengalami Kayak egoisan itu dipangkas oleh roh kudus Ketika dia mengalami penderitaan Dia mengalami syok dan syok Kenapa dia percaya Tuhan Yesus Tapi justru dia mengalami penganiayaan Berhati-hatilah saudara Kalau ada pengajaran yang saudara terima saat ini Entah dari gereja manapun Entah hamba Tuhan manapun Yang mengajarkan kepada saudara Bahwa ketika menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Saudara akan mengalami proses yang sangat mengenakan Dan tidak pernah dipangkas Dan tidak pernah keegoisannya dihabisin Dan tidak pernah karakter yang tidak baik Yang tidak sesuai dengan Tuhan dipangkas Ketika kita menerima pengajaran Bahwa kalau kita percaya Tuhan Yesus Kristus Kita menerima kuasanya Hidup saudara menjadi mapan segala-galanya Segala sesuatunya kita bisa menggunakan nama Tuhan Yesus Kita menjadi kerajaan surga Ingat saudara Itu kesombongan Itu keegoisan Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan seperti itu Apalagi sampai menggunakan jabatannya Kawah-wenangannya Untuk mengintimidasi orang lain Untuk menganiaya orang lain Bahkan Membunuh orang lain Saudara Berbicara membunuh Bukan membunuh secara fisik Tetapi bagaimana kalau kita menyakiti hati orang lain Kita membatasi orang lain Kita menganiaya dia dan membunuh dia Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Lihat Ketika kita percaya Tuhan Yesus Kristus Mungkin banyak dari kita tidak mengalami mujizat Mungkin banyak dari kita punya masalah Sakit penyakit Punya hutang Hutang tidak lunas Sakit penyakit tidak sembuh Kita mengalami dihina oleh orang lain Berbahagia Karena Tuhan mengizinkan saudara dan saya Bagaimana kita diproses oleh roh kudus Supaya hidup kita bisa sempurna di hadapan Bapak Seperti apa yang Tuhan Yesus katakan Hendaklah kamu sempurna Seperti Bapak di surga Sempurna Agar hidup saudara dan hidup saya Kita semakin hari Semakin suci dan semakin kudus di hadapan Tuhan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Waktunya tidak lama buat kita Sangat singkat di muka bumi ini Mari kita gunakan dan manfaatkan waktu hidup kita Agar kita benar-benar memberi diri untuk diproses oleh roh kudus Apapun yang kita lakukan Setiap momen-momen kehidupan kita Walaupun itu sangat menyakitkan Lihat Tuhan mengizinkan itu terjadi Supaya hidup kita semakin hari semakin dimurnikan Seperti sebuah emas Supaya terlihat murni dari hari demi hari Dia harus dibakar terus menerus Supaya segala sesuatu yang tidak baik yang tidak murni Yang bukan emas yang murni Dia harus tersingkirkan dan terpisah Sehingga hanya emas yang murni saja Yang ada di situ Begitu bukan kehidupan saudara dan kehidupan saya Ketika kita mengalami gesekan Ketika kita mengalami intimidasi Ketika kita mengalami aniaya Lihat betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita Lewat penganian yang tersebut Kita dimurnikan Supaya kita bisa hidup sempurna Suci dan kudus tidak bercacat celah Bahkan kita sempurna Seperti Bapak di surga sempurna Berilah diri saudara saat ini Untuk digarap oleh roh kudus Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara Salam Transformasi